Dua orang terduga pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap Rohimah, 29, seorang asisten rumah tangga, art, di sebuah rumah di Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, KBB, Jawa Barat, diamankan polisi. Dua terduga pelaku yang diamankan atas dugaan kekerasan itu merupakan pasangan suami-istri berinisial J, 29, dan liter, 28, yang tak lain majikan dari Rohimah sendiri. Sebelumnya, Rohimah berhasil diselamatkan dari rumah tempat penyekapan setelah warga didampingi aparat setempat mendobrak paksa sebuah rumah di Perumahan Bukit Permata, RT 004 RW 022, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, KBB, pada Sabtu, 29 Oktober 2022. Kasat Reskrim Polres Cimahi AKP Rizka Fadila mengatakan, kedua terduga pelaku yang merupakan pasangan suami-istri tersebut saat ini masih dalam pemeriksaan polisi. Terduga pelaku penyekapan disertai tindak pidana penganiayaan sudah diamankan di Polres Cimahi. Kemarin pengamanan dibantu oleh warga, Babinsa dan Babinkam Tipmas, ungkap Rizka, saat ditemui di Mapolres Cimahi, Minggu, 30 Oktober 2022. Rizka menyampaikan, pasangan suami-istri itu diduga kuat melakukan penyiksaan terhadap art perempuan asal Limbanhan, Kabupaten Garut itu. Dari hasil pemeriksaan dan alat bukti, terduga pelakunya saat ini mengerucut kedua orang. Pastinya penyidik memerlukan tahapan pemeriksaan dan nanti rilis resmi akan disampaikan dalam waktu dekat, ujar Rizka. Selain meminta keterkan para saksi dari warga sekitar, polisi juga melakukan visum terhadap korban untuk mengetahui luka apa yang dialami oleh korban. Saat ini korban masih dalam penanganan medis di rumah sakit Sartika Asih. Berdasarkan kondisinya ada perlukaan yang tampak secara jelas di sekujur tubuh korban. Tentunya berdasarkan hasil visum yang dilakukan pihak rumah sakit, tutur Rizka. Bapak, kalau Bapak kamu tahu kalau saya keluar pakai kembang, bagiannya digembok, dibawa kan? Hari ini aja jangan dibawa kan? Saya, saya, Bim, sebetulnya ya Pak ya? Ini warga nggak kan berkeluar, kita tolong. Tapi kita kan bisa ya ke keluargaannya. Kalau polisi datang di sini, karena ada keluhan dari warga, makanya untuk keluar juga. Tidak ada di sini, tidak akan ada di sini. Tidak ada di temukan, di kantor kita pertemukan. Boleh. Ya, entar ada pun ilmu menanyakan, kenapa ini rumah saya dipongkar? Ya, kalau klarifikasi lagi dengan warga. Kan gitu, kalau di sini tidak akan ada di temukan. Iya, betul. Saya cuma nanya dulu, kalau bisa rumah saya, gini saya tuh kalau Anda tanya ya. Dia, bapak nanya nggak saya kemana? Iya, betul-betul. Kenapa nanya di bangka aja? Ini cuma belanja sayur lah. Sudah, berapa-baru. Jangan lupa subscribe ya!